Impian, sebuah kata yang penuh kekuatan, namun selalu dibalut tantangan dan kesulitan. Dalam perjalanan menuju impian, tak terelakkan bahwa kamu akan jatuh berulang kali. Ada saat-saat dimana rasa lelah dan frustasi menyelimuti dan seolah-olah menyerah menjadi pilihan yang paling masuk akal. Namun, di titik terendah itulah, kekuatan sejatimu diuji. Justru, di saat itulah kamu harus bangkit. Ketika dunia tampak menghentamu tanpa henti, itulah momen untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Banyak yang jatuh dan tidak pernah kembali berdiri. Tetapi hari ini, kamu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Apakah kamu akan tetap terpuruk? Atau kamu memilih untuk bangkit, melawan, dan terus maju? Saudaraku, membutuhkan keyakinan, percaya diri, dan keberanian untuk bangkit dan mengejar impian-impianmu. Ketika tidak ada seorang pun yang percaya denganmu. Sebenarnya, kamu tidak membutuhkan siapapun untuk percaya dengan impian-imu. Karena impian-imu adalah impian-imu dan bukan impian orang lain. Hanya membutuhkan satu orang yang percaya dengan impian-imu, yaitu dirimu sendiri. Selama kamu mempercayai impian-imu dan bergerak untuk mencapai impian-imu, kamu pasti bisa meraihnya. Jangan menyerah, jangan putus asa, ambillah satu langkah kecil hari ini untuk mencapai impian-imu. Percayalah, kekuatan untuk bangkit ada di dalam dirimu. Meski orang lain meragukan impian-imu, jangan biarkan hal itu menghentikan langkahmu. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah keyakinan orang lain terhadap impian-imu, melainkan keyakinan kamu sendiri. Impian itu milikmu dan hanya kamu yang punya kuasa untuk mewujudkannya. Selama kamu percaya pada diri sendiri dan terus melangkah, kesuksesan tak lagi menjadi mimpi, melainkan tujuan yang mesti tercapai. Jangan biarkan kegagalan sementara mematahkan semangatmu. Bangkitlah setiap kali kamu jatuh, buatlah komitmen untuk terus bergerak maju. Meski langkahmu kecil, setiap langkah yang diambil betapapun kecilnya membawamu lebih dekat pada impianmu. Penilaian atau pendapat orang lain tidaklah sepenting impianmu. Yang terpenting adalah kamu memahami betapa berharganya impian tersebut dan kamu siap memperjuangkannya. Jika kamu berkomitmen pada proses ini, saya yakin suatu hari kamu akan berdiri di puncak. Entah itu besok, minggu depan, tahun depan, atau bahkan 10 tahun dari sekarang. Selama kamu tidak berhenti, puncak itu pasti menanti. Jangan menyerah, perjuangkan impianmu. Percayalah bahwa impianmu layak diperjuangkan. Dan pada akhirnya, ketika hari itu tiba, kamu akan melihat bahwa setiap usaha, setiap perjuangan, setiap tetes keringat dan air mata, semuanya itu sepadan dengan apa yang telah kamu capai. Go Royal Crown